Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali lagi disini bersama saya di channel The Sacred Story Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu baik-baik saja Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang mengesah Amin, amin, jawabbal, alamin Oke guys, setelah beberapa penelusuran yang dilakukan oleh Mbak Fristian Yang menelusuri tentang keberadaan Rudiana Tentang keberadaan Gugun Gumilar dan Aris Papua Akhirnya kini Mbak Fristian menelusuri Dan langsung menyambangi kekediamannya Salah satu pengacaranya itu Rudiana Yaitu Elsa Sarif Dan disini Elsa Sarif menunjukkan salah satu video Tentang keterangan Eko dan Jaya Bahkan Elsa Sarif pun sangat yakin sekali Bahwa Eko dan Jaya itu tidak disiksa Begitu juga yang terjadi pada penyiksaan-penyiksaan kawan-kawannya Dan juga yang telah menjadi tujuh terbidana ini Oke daripada kita penasaran Mending kita langsung gas ke videonya Polemik kasus FINA membuat kita semua harus bijak untuk memberi ruang kepada semua pihak Yang menyampaikan versi yang berbeda ke depan publik Maka setelah melakukan perjalanan dan melakukan penelusuran ke beberapa pihak Saya merasa bahwa penting untuk kita mendatangi dan mendengar langsung kepada sosok yang sudah mengizinkan saya datang ke kantornya hari ini Prof Elsa terima kasih sudah menerima saya di kantor hukum Prof Semua atau beberapa pihak yang memberikan kuasa kepada Prof Elsa Ada Rudiana, ada belakangan Aris Papua betul ya Prof ya Aris Papua, ada Aeb betul ya Prof ya Aeb Aeb, Pasren, Kavi, Anwar Anwar, jadi polisi Anwar sudah memberikan kuasa ke Prof Elsa juga Gugun Gumilar juga ya sudah memberikan kuasa Berarti ada tujuh orang, tiga diantaranya nama yang disebutkan di ruang sidang oleh saksi Aldi di peninjauan kembali Sakatata Berarti ada tujuh orang menyerahkan kuasa hukumnya kepada Prof Elsa Semuanya memberikan kuasa kepada Prof Elsa Kalau Prof menjawab itu, apa jawabannya? Saya gak tahu ya apa sebabnya Dan mereka ingin supaya hukumlah Peradilanlah yang menentukan ini Memang mereka juga bilang ini gimana sih Pada faktanya demikian Yaudah jadi kita melakukan upaya hukum Itu yang baru kita rencanakan Nah kalau Gugun itu dia cuman Dia cuman satu tim dengan Pak Rudiana Viral kan sekarang yang sempat muncul di beberapa TV Dibilang dia melakukan penyiksaan Itu tidak benar juga karena kita punya bukti Jadi tidak benar bahwa ada informasi yang beredar bahwa Pak Rudiana bersama Pak Gugun termasuk di dalamnya Bawa mobil malam-malam atau sore gitu ya Datang langsung nanya beberapa nama disebut-sebutin masukin ke dalam mobil Dan itulah yang diperiksa dibawa ke Polres Cirebon Kota ketika itu Kemudian ada kekerasan Terus ada penggambaran bahwa sampai BAP-nya itu Prof BAP-nya katanya ditulisin di papan Terus dipaksa mereka untuk menyatakan itu Nanti saya akan Dan itulah yang dibawa ke laporannya Betul nggak tuh Prof? Nggak betul Jadi dia ketemu jam 2 Terus datu jam kalau nggak salah jam 4 4 sore ya 4 sore Ditelepon sama Aib Ini ada anak-anaknya ada sih Kalau mau tanya-tanya Terus akhirnya Datang Jadi informasi pertama itu dari Aib ya Diamankan Diamankan itu baik-baik ya Prof? Baik-baik Bukan ditarik masukin dalam mobil Bukan ya Dan nanti ada videonya juga Mungkin mereka masih amatiran ya Amatiran dalam arti mereka cerita versinya Kalau itu dipersepsikan bahwa Justru karena mereka nggak melakukan apa-apa Makanya mereka justru kooperatis Nggak bisa Ada pernyataannya kok Oh gitu ya? Jadi ada videonya Ini flash disknya File video yang menunjukkan pertama kali Ip Turdiana ketemu dengan anak-anak ini Nggak bukan File pernyataan dari Jaya Bahwa mereka melakukan pembunuhan Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya Karena sebelumnya dipukulin dulu Nggak ada Kan lihat mukanya dong Prof sudah lihat videonya Sudah Baik-baik saja Baik-baik saja Yakin Prof? Nggak nanti saya kasih lihat semuanya Sampai tanggal 1 September Kondisi mereka baik-baik saja Baik-baik saja Nanti saya kasih lihat Oh iya ini videonya Ini saat jaya ditanyai tentang Yang permasalahan ini Bagaimana awal mulai kejadian Pas kejadian itu nggak ada disitu Ya terus kenapa kamu sebut disini? Apanya Nanti ngapain ada disitu? Ya kan nongkrong Nongkrongnya di S11 Biasanya kamu ngumpulannya disitu Ya kan? Kamu Kamu mukul sama tangan apa? Sama tangan Tangan aja Sumpah demi Allah Itu berapa orang waktu dikejar tuh? Waktu itu 5 orang 5 orang dianya Yang lainnya pada kabur Ya itu jatuh Di playoper ya Itu jatuh ya Yang pakai motor Apa warna Biru-biru Biru apa sih? Lupa lagi Wah sange nih anak kayaknya Empat-empat motor Katanya tadi Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11 Atau dari mana? Oh dari situ awalnya Dikejarnya Terus kena-kenanya di mana? Playoper Jatuh Ditendang Sama siapa yang nendang pertama? Ingat-ingat Eko Eko yang mana? Disitu ada? Yang bawa pakai film Sekarang ada? Ini dulu Pegangin dulu Oke Kita akan panggilkan Eko Tapi disini Rudiana Tadi sempat mau menyiksa ya Sempat mau menampar Sampai mati ya Kita nggak tahu Jujur Eko ini Ini Eko Kami ngukul paper kayu Mudah tangan mendang Kayu itu Mudah Jujur aja saya tolongin Oh lupak Saya nggak tahu Nau Eh Mbak Iya Jujur Jujur jadi ketika di persidangan ada cerita bahwa ada penganian sedemikian rupa yang di narkoba itu mereka udah ngeceh-ngoceh sendiri udah ketakutan sendiri ngeceh ini maksudnya sudah mulai cerita-cerita presi yang bahwa benar mereka melakukan pembunuhan tapi di ruang narkoba itu hanya nggak nggak lebih dari 30 menit ya singkat ya singkat sekali mereka sudah ngaku karena itu semua orang bilang kok cepat ya dan tidak ada kekerasan tidak ada tidak ada udah basi lah kalau saya cerita lagi mereka berarti enggak basi lho prof ini baru lho prof kalau ngomong prof memang ada cerita saat ini karena ada peninjauan kembali ya prof maka kemudian publik kan punya punya kesempatan tuh mendengar dari dari versi cerita terjadi penginayaan dilihat sendiri itu 30 menit 30 terus kemudian diserahkan ke kaset serse berarti ada tanda ada buktinya nih foto mereka saat diserahkan ke serse ya tunggu-tunggu-tunggu dulu Hai tapi di dalam video jadi saya akan jelaskan ada sedikit ancaman ya ini mengatakan bahwa sini pengakuannya ada jujur aja kalau tidak saya tembak terus kemudian ini ada foto diserahkan dari dari nar dari narobah kepada ini dihadirkan oleh provos juga nih fotonya foto saat tersangka diserahkan ke unit kaset serse tidak dalam keadaan terluka dipoto oleh Brigadir Adi ada namanya jangan disebut ya nama-nama tapi Prof ini berarti video yang Prof punya ini bisa dipertanggungjawabkan secara digital forensik dalam arti bahwa kalau Prof tadi cerita mengenai timeline kan gara-gara kita udah mulai belajar dari banyak kasus ya Prof timeline bahwa keadaan mereka seperti ini nih dalam kondisi baik seperti ini ini benar terjadi di dalam kurun waktu jam 4 sore berarti ada tiga-tiga puluh di bawah sore lah jam lima jam lima lah di narkoba diserahkan kepada serse di Polres Cirebon kota ini benar timelinenya bisa dibuktikan secara digital forensik kan kalau orang-orang bisa mikirnya wah itu difoto dulu baru kemudian dipukulin misalnya saya belum nonton sih Prof jadi saya mau tadi timeline ini udah di udah ditayangkan di pengadilan jadi nggak usah diributkan aja kan harusnya titin dong cerita jadi ketika itu ada 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 dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa mereka dipersulit untuk bisa bertemu dengan keluarganya yang lagi diperiksa apa yang terjadi Prof jadi keberadaan mereka ini di di Cirebon kota hanya paling banyak 31 jam setelah itu diserahkan ke tahanan terus diserahkan ke tahanan terbukti terjadi kekerasan diantara mereka atau ada kekerasan dari petugas tahanan dari di antara tahanan jadi tidak ada yang namanya dari petugas Prof nggak ada nggak ada dan kemudian kan udah jam 2 jam 3 itu udah pada mungkin dia tinggalkan begitu disitulah terjadi pemukulan penganiayaan di antara mereka di antara mereka jadi ada saksi etik terhadap para petugas jaga ruang tahanan ketika itu karena lalai tidak melakukan penjagaan sehingga terjadi kekerasan di antara para petugas jaga itu maksud Prof dan penyidik udah pulang karena udah lelah kan berapa 31 jam memeriksa mereka sekarang kita logika ya penggabarannya sangat mengerikan mengerikan tangannya diinjak kursi itu didudukin udah saya pengen lihat dia hancur gak jari-jarinya ini terus kemudian dibakar terus minum air kencing terus gembok itu udah waktu dia di BAP terus diserahkan ke tahanan pemeriksaan dokter bilang luka-luka semua dong iya kan ada Prof pemeriksaannya dan baik-baik saja mereka baik-baik saja ada tapi kan saya nggak minta nggak mungkin dia disiksa jadi oke kita kita urai lagi tadi ya jadi mereka dikasih balsam kebanyakan dikasih balsam oleh itu tahanan bukan oleh gugung-gumilar ya gugung-gumilar gak setelah diserahkan ke serserah gugung-gumilar udah nggak ada lagi pada sore hari diserahkan kepada serserah ya udah nggak ada urusan Rudiana juga nggak ada jadi di balsam dikasih mohon maaf air kencing tuh nggak tahu air kencing saya nggak tahu itu nggak ada namanya klien Bu Elsa ada disitu tahapan itu itu Bu Elsa bisa pastikan bisa pastikan Bu Elsa coba untuk start to the point beberapa pertanyaan yang yang Prof saya harap bisa mewakili dan memberikan jawaban karena selama ini nggak ada jawabannya jadinya tapi apa itu Rudiana memang sempat atau sudah diperiksa diperiksa oleh tim khusus dari Bobas Polri Pro sudah semua sudah ya jadi dia sudah diperiksa dua kali dan kemudian setelah diperiksa dinyatakan diumumkan oleh propam bahwa Rudiana tidak melanggap prosedur udah itu jadi sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh semua diperiksa termasuk gugung nggak ada yang tersisa jadi semua klien-klien Bu Elsa semua diperiksa sudah diperiksa oleh tim tim khusus Bobas Polri dan ketika kami datang ini beda ya tim khusus tim khusus tapi yang dua bulan lalu adalah bentukan Kapolri lagi bentukan Kapolri di dalamnya ada tim khusus tim sus itu termasuk di dalamnya ada tim khusus sebelumnya melakukan pemeriksaan ini tim sus itu baru aja kalau tadi ngopaknya kesimpulannya bocoran dari mana nggak berani juga kan jadi saya bilang kalau bocoran info yang nggak jelas nggak usah diumumkan saya sekarang ke pertanyaan berikutnya dari netizen juga nih Prof tadi saya sudah sempat singgung sih kenapa sih semua semua nama-nama tadi yang Prof apa apa kita sempat singgung ada Rudiana ada Gugumilar ke Angsa Syarif di bawah perhaki kenapa Prof ya karena mereka merasa saya bisa membantu mereka itu kan masalah apa kemistrinya mereka dan dia percaya percaya mungkin jadi mungkin kecocokan ya media bahwa saya berpihak kepada kebenaran saya kan bicara berdasarkan data saya nggak pernah bicara yang akan sendiri karena itu saya marah dengan Ibu Titin yang mengatakan saya halusinasi eh saya marah sekali masa saya jadi profesor jadi tukang halusinasi ya bener aja dia tuh dia emang sekolahnya SA doang kan bukan saya mau menghina tapi dia selalu menghina saya kok dia beraninya mulutnya itu ada juga pertanyaan dari netizen yang bilang bahwa kalau Polri anggota Polri aktif kan harusnya tidak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara sipil bantuan hukum itu dari divisi hukumnya Polri dan ketika status mereka sebagai tersangka atau sudah terdakwa itu benar atau tidak oleh seseorang itu kalau mereka dalam statusnya tersangka terdakwa dan bisa digabung dengan pengacara luar saya tuh dari angkatan saya juga pernah sidang di mahkamah angkatannya TNI maksudnya ya TNI iya biasa saya itu secara aturan nggak masalah nggak ada masalah Tadi kan kalau yang Prof tujukan ke saya itu kan ada beberapa berkas yang belum pernah terbukul kasih ke publik Sebetulnya Oh ini mungkin untuk yang selanjutnya ya Oke ya terkait dari pernyataan Bu Elsa ya yang menyatakan bahwa para terpidana ini tidak disiksa oleh Rudiana CS karena pada saat penyiksaan itu Rudiana CS itu sudah pulang istirahat tidak ada di tempat dan Elsa Sarif itu mengartikan bahwa para terpidana ini saling pukul sendiri ya artinya di dalam tahanan itu para terpidana ini berkelahi ya dan mengenai yang mengasih balsem itu menurut Bu Elsa ini bukanlah Gugun Gumilar oke dan mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini dan kita akan coba sembuh kembali di lain waktu dan di video selanjutnya untuk itu saya sudah dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye